dan pada video kali ini kita akan melihat kingdom, ini kingdomku ya teman-teman, kingdom 3113 ya dan di kingdom ini ada proyek Indonesia dan aliansinya itu aliansi Indonesia Vietnam, gabungan antara aliansi Indonesia dan Vietnam dan bagaimana keseruan dari kingdom 3113 dan aliansi Indonesia dan ini, di kingdom ini ada aliansi Indonesia yang lagi ada trouble dengan top satunya ya jadi dia tidak bisa ngambil si Ren nah kita akan bahas nanti ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan kalau kalian kena siren dengan konten ini, jangan lupa ditonton sampai habis dan ini ada sedikit promosi ini aku ada tempat rekomendasi buat kawan-kawan semua yang mau top up game Rise of Kingdom atau game terkenal terkenanya ya ini ada galeri top up Indonesia kalian tinggal klik aja galeri top up indonesia.com lalu kalian pilih banyak pilihan dari game-game terkenalnya seperti Mobile Legends atau Rise of Kingdom atau game-game FF ini banyak ya sekali kalian tinggal ikuti panduannya aja dan pembayarannya pun mudah ya kawan-kawan pembayarannya dia lengkap jadi buat kawan-kawan yang tidak mempunyai BCA atau bambang lain kalian bisa melakukan pembayarannya via Indomaret atau Alfamaret ini seperti ini jadi silahkan kawan-kawan semua langsung gaspol aja ke galeri top up indonesia.com oke lanjut teman-teman dan kita langsung ngambil siren ini kita kan lagi ngambil siren ya teman-teman ngambil siren di kingdom ini ada kingdom 3112 3112 teman-teman ya 3112 dan itu adalah ada-ada aliansi indonesia yaitu aliansinya ZW12 ZW12 dan kita langsung menyerang sirennya seperti ini dan ini yang melakukan rally adalah salah satu pemain dari Vietnam dan keunikan kingdom ini aliansi indonesia berdagang pemain indonesia itu adalah mayoritas di kingdom ini tapi kita dikontrol oleh pemain cina dan jangan disayangkan adalah salah satu aliansi indonesia yaitu ZEG itu tidak bisa mendapatkan satu siren pun itu sangat disayangkan ya teman-teman ya dan sirennya pun hadiahnya lumayan besar banyak nih ada 3000 gem ada ada teleportasi ada percepatan 1 jam percepatan juga sebanyak banget hadiahnya ya temannya jadi kalau dapat banyak siren itu maka dapat banyak keuntungannya juga semakin banyak hadiah maka semakin baik agar kita bisa berkembang makanya banyak pemain indonesia yang loncat loncat ke top 1 top 2 atau top 3 agar mereka mendapatkan banyak siren banyak hadiah juga sebenarnya itu alumra ya di game ini itu hal biasa ya teman-teman itu hal biasa kalau kalian mau ngambil hadiah ya monggo ya terserah teman-teman semua kalian mau bergabung ke top 1 atau 2 atau 3 itu terserah kalian semuanya jangan kalian pernah menghidat teman-teman kalian yang bergabung ke top 1 kalian itu dengan penggunaan pencari gej atau apa biarkan ya biarkan ya teman-teman dan ini ada salah satu chat di global dan chatnya ini wah kayak gimana gitu ya chatnya kayak saling saling gimana gitu dengan aliansi set ig dan aku pun ini ada sedikit heran juga ya kenapa aliansi set ig itu anggotanya kenapa kok banyak berkurang banyak banget yang berkurang ya teman-teman banyak banget berkurang dari 74 cuma 50 aja anggotanya dan di kingdom ini pun ada salah satu spender Indonesia lumayan spender ya di zona 2 dia powernya hampir 20 memang hampir 20 dan ini itu udah putih semua tuh beneranya udah putih semua udah di blok oleh anansi set ig dan aku pun bertanya ke grup-grup ya grup-grup di gym ini kenapa kok terjadi seperti ini apakah yang terjadi aku pun udah tau ya teman-teman yang ketahui soalnya kan jarang aktif di gym risau kendo ini karena aku ada masalah di internal di kehidupanku di kehidupanku juga aku ada masalah ya teman-teman jadi aku jarang update game risau indom atau update konten-konten itu karena aku lagi ada masalah di dalam dunia nyata ya teman-teman jadi haram di baklumi dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu support gamer muda yang tetap subscribe dan tetap dukung kita ya soalnya aku kemarin jadi aku insyaallah di depan harinya kita akan fokus bikin konten game risk of indom jadi teman-teman yang mau indomnya mau di review atau lagi ada war gimana gitu kalian bisa indokan di komentar nanti aku langsung meluncur untuk kliput jadi teman-teman yang mau buat kenang-kenangan di indomnya sama tau teman-teman bikin projek sukses gitu kalian nanti aku bisa liput indom kalian oke dan ini ada salah satu dan aku bertanya ke apa namanya ke indom ini kenapa terjadi apa yang terjadi dengan aliansi set ij dengan set ij katanya dan ini set ij anggotanya ada prabu ini aliansi indonesia kebanyakan aliansi indonesia pemain itu adalah kebanyakan orang indonesia dan aku pun lagi mencari apa sih yang terjadi apa sih sebenarnya yang terjadi jadi teman-teman yang paham dengan akar masalahnya jangan lupa di komen ya biar kita nanti diskusi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan aliansi set ij ini kenapa mereka tidak bisa berkembang dan kemana aja kemarin ada big mouse itu kemana aja apakah mereka pergi dari kingdom ini kalau pergi ajak ajak dong soalnya aku juga gak betah dengan kingdom ini aku juga sebenarnya aku mau pergi juga tapi aku lagi nunggu informasi dari pemain indonesia kalau pemain indonesia ada banyak disini nanti aku bertahan tapi kalau teman-teman lainnya mau pergi pasti aku pergi juga dan ini pasti aku masih buka 1T lupa aja ini soalnya jarang aku main game riso dom ini karena ada masalah di dunia aslinya di internal ini di 332 ada project ada project Indonesia dulu itu aja project nya apa gak tau sekarang bang alfanya itu kemana sekarang apakah dia sekarang masih bermain atau gimana soalnya aku cek namanya itu udah gak ada apakah akunnya udah dijuang atau gimana nih apakah ini project yang cuma manis aja sebenarnya kalau project itu gak harus sukses gak harus sukses gak harus ngosak kingdom tapi project itu yang bisa bertahan nama ikut war ikut kafrika diandil di kafrika itu adalah satu project yang lumayan sukses tapi kalau mau 100% sukses atau 1000% sukses ya kalian harus menguasai kingdom bagaimana sih cara menguasai kingdom teman harus menggunakan umang spender jah kalau kalian cuma melakukan diplomasi itu sangat sulit sekali kecuali di dalam kingdom kalian itu gak ada namanya aliansi yang mau berkuasa kalian bisa melakukan diplomasi dengan power besar agar bisa berkabung dengan aliansi kalian kalian bisa ngasih warlord atau R4 lainnya ke power besarnya ini pun aku ngechat aku lagi berkata aku ngechat udah tenang aku ngasih info jangan sampai terpanjang emosi kalau mau pergi usahakan jangan ada war dulu siapkan password dulu kalau mau bikin masalah setelah password langsung bikin masalah langsung pergi gitu kalau kalian bikin masalah dulu tentang punya password kalian kena zero emang pasukannya baik menggunakan pasukannya untuk di afrika nanti ini pun akunku ini yang aku pakai ini aku jadikan akun yang terakhir ya teman-teman akun yang terakhir dan akun mungkin aku gak akan bikin akun lagi ini yang terakhir power nya udah lumayan di zona 2 power udah empatan biasanya aku sudah dua itu power nya 2 2 emang atau 3 ini udah 4 em aku nih pokoknya aktif macul meskipun gak ada namanya akun pertanian aku akun pertanian itu gak punya disini gindong ini tapi tapi kalau nanti aku mungkin aku nanti akan bertabung ke kindong 3 11 9 atau 3 10 9 nah gak tau sih kalau aku betah di kindong 3 11 2 mungkin aku akan bertahan di kindong ini tapi kalau gak betah ya mau gimana lagi oke dan ini teman-teman ku di kindong 3 112 lagi mengambil siren lagi jadi kita kebagian 2 siren 2 siren nih oke jadi teman-teman apakah ada yang bermain di kindong 3 112 atau kalian cuma tau aja kalau kindong 3 112 itu ada projek ini ya kita doakan aja semoga projek projek Indonesia itu bisa sukses semuanya oke dan ini aku lihat kalian apakah siren bisa bertahan di kingdom ini atau mereka akan pergi soalnya anggota mereka itu dikit sekali aku pun ketau kemana kontennya kemana apakah bergabung keadaan cintop 1 atau bagaimana aku pun gak tau ini soalnya aku masih belum familiar dengan kingdom ini aku jarang aktif jarang mengikuti drama drama kingdom ini juga jadi teman-teman yang paham dengan akar masalah adansi set ig dengan adansi top 1 jangan lupa komen dan komen nya kita diskusikan aja seperti ini teman-teman oke nanti aku ada satu video antara adansi kingdom 3003 versus kingdom 3002 nanti aku bikin kontennya juga jadi teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis like komen dan subscribe juga kalau kalian tertarik dengan konten dari gamer muda yang kontennya abal-abal jangan lupa like komen dan subscribe oke dan aku mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan dan kita akhiri aja teman-teman ini aliansi dari indonesia berada di top 2 ini gabung dari indonesia dan Vietnam yang aku tempat di sementara ini ada aliansi ZIG juga ada aliansi GX atau GZ atau itu itu indonesia juga itu banyak aliansi indonesia di kingdom ini kalau teman-teman yang berada di satu benua mau bermain dengan mayoritas indonesia kalian bisa bergabung ke kingdom 3112 dan kalian mampir ke aliansi juga bisa atau aliansi indonesia lain juga bisa ini banyak banget aliansinya jangan lupa dibantu subscribe dan saya akhiri aja video ini dan jangan lupa di konten selanjutnya kita ada war kingdom 3143 003 oke dan saya mohon maaf kalau sudah salah kata ya